Musik Dusun Kakao, saya dan tim Persona NTV hari ini berkesempatan untuk berkunjung di Dusun Kakao. Ada apa aja sih di Dusun Kakao ini? Kita akan bertemu langsung dengan Pak Beni selaku manajer dari Kebun Kendeng Lambu PTPN12. Bersama saya Zelsa, kita simak Persona. Wisata Dusun Kakao, yang dikembangkan PTPN12 ini berada di Desa Karangherjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi. Di sini kita bisa mempelajari budidaya kakao, mulai dari proses pembibitan, panen, penjemuran biji kakao, hingga proses pengelahan biji kakao menjadi produk coklat siap saji. Selamat pagi Pak Beni. Pagi. Apa kabar Pak? Baik. Makasih ya Pak, kita udah diundang ke sini. Sama-sama. Gimana kabar balik? Alhamdulillah Pak, baik Pak. Kita kan udah nyampe di Dusun Kakao nih Pak. Kita jalan-jalan dulu nih Pak, mau kemana dulunya kita? Kita lihat tanaman coklatnya dulu. Oh boleh Pak, boleh Pak. Jadi biar Mbak Caca tahu. Nanti kita lanjut ke proses pengolahannya. Kemudian kita juga punya Ampititer. Setelah itu kita baru makan dan minum. Boleh dong Pak. Aneka coklat. Oke, berarti kita langsung jalan-jalan aja nih ya Pak ya. Siap. Jadi Mbak Caca Dusun Kakao masuk di Afdeling Pager Gunung Kepun Kending Lembu. Kita punya luas 600 hektare untuk kakao kita. Cukup luas ya Pak ya. 600 hektare ya, lumayan luas ya. Dan menjadi satu-satunya di PTPN 12. Dan di tingkat holding pun bisa dibilang Dusun Kakao ini adalah the one and only. The one and only ya Pak ya. The one and only. Nah ini aneka buah coklat kita gitu ya. Nah ini salah satunya, kita berhenti di sini. Bisa kita lihat. Ini adalah buah-buah kakao kita. Nah ini kakao edel. Jadi kakao itu ada dua jenis buat caca. Yang pertama kakao belk. Nah ini kakao edel. Nah ini the best-nya. Kakao yang biasa dibudidayakan oleh rakyat. Yang ada di kebun rakyat itu kakao belk. Orang menyebut kakao linda. Nah ini yang namanya java kakao. Jadi ini premiumnya lah. Wow premium ya Pak ya. Kalau kopi arabikanya. Yang tidak semuanya punya. Tapi di Banyuwangi punya ya Pak ya. Banyuwangi satu-satunya di kita. Untuk BUMN perkebunan. Jadi ini nanti kira-kira kalau kopi itu panen puncaknya di Agustus September. Kalau kakao punya dua masa puncak. Cuman dua Pak? Cuman dua dalam setahun. Setiap hari panen. Tetapi tidak setiap saat melimpah. Jadi kalau di semester satu kakao ini nyebutnya panen puncak Forus. Forus itu kira-kira bulan April dan Mei. April dan Mei. Kemudian di semester dua. Kayak sekarang nih. Kalau mbak Caca sama teman-teman datang ke sini. Ketika bulan Oktober November itu masa puncaknya. Setelah dari sini. Setelah buahnya sudah 22 cm. Sudah gede dan sudah masak. Nanti akan kita olah di Pak B. Oke ini sudah masuk di pengolahan. Kita ganti atau memakai pakaian untuk masuk ke pengolahan. Mulai dari sini. Jadi biji kakao kita. Kita steaming. Oh steaming. Steaming itu direbus. Kurang lebih ya sampai setengah jam. Setelah sudah steaming. Kita di sini. Kita roasting. Roasting ya Pak? Roasting ya di sangrai. Setelah dari roasting kita kering anginkan. Kurang lebih 10 sampai 15 menit. Kita masuk ke sini. Ini untuk memisahkan antara biji. Biji kakao. Ini mbak Caca. Ini biji kakao kita. Yang sudah di steaming. Dan juga sudah di roasting. Yang sudah kering angin. Ini kita pisahkan antara kulitnya dengan bijinya. Kemudian kita lanjut ke sini. Ini kita masuk. Di bowl meal. Nah kakao kita tadi. Setelah dari sana. Kita olah. Bercampur dengan bahan pelengkapnya. Bahan-bahan ya. Ada milk. Ada gula. Ada vanilinya juga. Dan juga alat pencampur. Bahan pencampur. Masuk di sini ya. Ini bowl meal. Kurang lebih 10 sampai 15 jam. Ini yang paling lama. Ini yang paling lama. Ini yang paling lama. Ini yang paling lama ya. Ya. Setelah dari sini kita lanjut ke koncing. Alatnya seperti ini. Di koncing untuk semakin mencampurkan. Kalau tadi sudah dicampur. Ini untuk lebih halusnya lagi. Ya. Bodoh. Ini masuk di alat penempa lemak. Jadi. Bisi kakau tadi ya ditempa. Ya. Ya. Sampai keluar tuh. Minyaknya. Itu lemaknya kakau. Itu mahal sekali tuh. Ya. Bodoh kita bisa sejuta satu kilonya. Jadi dari sebelum kita campur. Dengan bahan yang lain. Sebelum itu kita pastakan. Itu ya. Ya. Jadi ini ditempa. Baru dicampur. Campur baru di. Haluskan lagi. Supaya lagi nomokin. Hmm. Nah. Di hasil tempaan tadi. Hasil penempa lemak. Satunya jadi minyak coklat. Yang harganya mahal tadi. Nah. Yang ini yang kalau kita mau tentukan. Untuk jadi bubuk. Nah. Kita masukkan di. Yang alat namanya. Mesin pemecah bungkil. Ini kalau kita mau jadikan nanti. Biasanya minum kopi nih. Kita minum. Minum coklat. Bubuk coklat. Nah. Kalau dari sini kita ke. Ini. Mesin penghalus. Kalau tadi kita udah dapat. Tapi butirannya masih kasar. Ya kan. Ini dihaluskan dengan. Mesin penghalus bubuk. Nih bisa kita lihat. Oke. Setelah itu. Kita merasa sudah halus. Tapi perlu kita saring lagi. Nah. Supaya lebih halus lagi. Supaya. Konsumen nanti yang meminum. Minuman coklat bubuk. Menjadi lebih. Oh ya. Tidak ada peringgil-peringgilnya. Karena sudah melalui. Tiga tahapan. Banyak ya. Tiga tahapan. Pemecah bungkil. Menjadi bubuk. Bubuknya dihaluskan. Disaring lagi. Gitu. Banyak ya Pak. Ya komponennya. Untuk. Biar jadi coklat bubuk. Itu cukup lama. Ya Pak. Ya butuh proses. Semuanya butuh proses ya. Jadi kita ingin memanjakan para konsumen kita. Termasuk wisatawan. Sehingga. Begitu minum coklat. Sudah. Zero komplain. Gitu ya. Pasti terpuaskan dengan kualitasnya. Setelah disaring. Kita sangrai. Tadi memastikan. Nanti juga sesuai dengan. Misalkan expirednya setahun. Ya betul-betul. Jangan sampai. Belum setahun. Sudah jamurin. Sudah. Kita hindari. Nah. Ini setelah kita jadi. Produk. Itu ya. Saya tahunya ini aja Pak. Ya langsung. Di ujung ya. Iya Pak. Saya langsung. Makannya aja Pak. Ya. Top-top-top. Kita ada aneka macam nih. Awalnya. Awalnya. Kalau boleh flashback nih. Ini setelahnya klasik. Ya ini. Ini Pak Ica. Ini klasik kita. Jadi dulu kemasannya ini. Begini. Ya. Kemudian berjalanan waktu. Kita. Selain klasik. Kita buat. Extra dark. Dark. White. Milk. Sehingga punya banyak. Pilihan. Ya. Misalkan nih. Mbak Caca suka yang manis. Sapa yang pahit nih. Yang manis Pak. Manis ya. Kalau mait saya kurang suka ya Pak. Ya. Kalau pahit ada dua pilihan. Kita bisa ada milk. Ada. White. Itu. Yang juga kadar coklatnya. Atau kadar kakaunya tadi. Sudah tinggal 52 sampai 60. Tetapi kalau. Yang extra dark ini masih 80 persen. Nah. Kalau yang ini dark Mbak Caca. Dark ini 70 persen. Sudah tidak sepahit yang. Tuh. Ya. Ini kemarin edisi dolata. Jadi gambarnya. Sapi sama kambing ini. Ini yang milk. Ada macam-macam nanti bisa kita lihat di galeri. Terus kita juga punya ini namanya praline. Ruti ya. Praline kita ada sembilan aneka rasa. Ada banana. Ada mango. Ada strawberry. Ada apple. Pineapple. Dan yang lain. Kemudian ini ada yang bentuk prisma. Bentuk prisma. Kalau disini sudah pasti dijamin original. Kita tidak pakai essence. Tidak pakai yang lain. Pure coklat kita. Dari tanaman kita sendiri. Yang tadi kita jalan-jalan. Kemudian diolah di pabrik kita sendiri. Dan menjadi varian produk. Oleh tangan-tangan karyawan-karyawati kita sendiri. Jadi fresh ya Pak ya? Fresh semuanya. Inovasinya lebih banyak ya Pak ya? Betulnya tanggal 9 bulan 9 tahun 2020 yang lalu. Kita melaunching 9 varian produk. Langsung 9 ya Pak ya? Langsung 9. 9 juga. Karena 9 angka tertinggi. Jadi kita ingin dusun kakau ini juga menghasilkan produk yang berkualitas. Pas tinggi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.